Hai ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Oke pada kesempatan kali ini kita akan membandingkan ya lampu dua lampu yang sering digunakan yaitu lampu tembak atau lampu sorot yaitu lampu SQL atau lampu laser seperti ini ya atau lampu kre atau lampu tembak atau lampu sorot nah seperti ini yang laser dua mata seperti ini bentuknya kemudian kita akan bandingkan juga dengan seperti ini lampu daymaker tiga mata ya seperti itu yang sering digunakan di modif-modif headlamp maupun digunakan di pamper maupun di mobil-mobil maupun di crash bar seperti itu ya akan bandingkan kedua lampu ini sebagai referensi kalian kalian butuhnya yang mana sih apakah lampu yang laser seperti ini untuk keperluan kalian ataukah kalian mau yang seperti ini untuk menunjang tampilan yaitu nanti kalian sendiri yang pilih nah ini untuk dimensi sendiri dimensi ya atau ukuran ini sudah terlihat jelas sekali ya yang lampu daymaker tiga mata ini kesat sering dibuat untuk modif headlamp nah seperti ini atau lampu penerangan pemper nah seperti ini ya lebih besar ini seperti ini kemudian dari sebelahnya untuk ya kurang lebih sama ya sama kemudian dari atas Hai untuk dari atas ini ya kurang lebih sama juga Hai seperti itu ya teman-teman jadi kurang lebih seperti itu untuk yang di sini ya ke saran ini ya seperti itu untuk nyalanya ini dua mode atau Hai nyalanya putih dan kuning dan yang ini daymaker saya beli itu yang versi putih saja jadi eh ini list biru kemudian tengah putih nah ada yang lebih mahal lagi itu yang V2 versi yaitu kuning dan putih nah seperti itu yang kita bandingkan yaitu untuk nyala putihnya saja Oke nanti kita bandingkan untuk reviewnya kalian eh masing-masing lampu kalian bisa lihat di video sebelumnya ya dan untuk harga sendiri itu cukup terjangkau ya dua-duanya ini kisaran di 100ribuan ini juga kisaran di 100ribuan jadi dua-duanya itu di kisaran 100ribuan dan dengan model yang berbeda tentunya dan kalian juga bisa menerapkan di Hai motor kalian atau sebagai untuk penampilan penunjang penunjang penampilan ini bagus ya tuh kemudian untuk penerangan sini nah semoga bisa menjadi referensi kalian nah oke kita akan bandingkan ya di kondisi dalam ruangan di dengan cahaya lampu kita akan bandingkan kemudian kita akan bandingkan di luar ruangan yang kondisi gelap atau malam hari oke langsung saja kita bandingkan super kabel itu sendiri yaitu disini ada hitam merah dan kuning untuk hitam hitam itu pasti negatif ya pasti negatif untuk hitamnya negatif itu pasti hitam kemudian yang disini merah itu warna putih dan ini untuk nyala kuning kalau disini ini putih ini untuk DRL atau lampu senja biru kemudian untuk merahnya itu lampu utamanya putih oke langsung saja kita lihat di bagian depan seperti itu ya nah oke kita bisa lihat dan kita bisa bandingkan ini yang di atas itu lampu laser sedangkan di bawah itu lampu day maker atau mungkin ya ini adalah merek juga pengaruh mungkin ini yang saya beli itu versi yang murah nah seperti itu ya nah seperti ini untuk di kondisi dalam ruangan bercahaya lampu ya seperti itu nyalanya ya padat untuk yang di day maker dan cut off nya juga sangat rapi nanti kita akan coba di luar ruangan di kondisi gelap atau malam hari oke oke jadi kurang lebih seperti itu ya untuk di di kondisi seperti ini ini sudah bisa dibilang ya agak anget mulai terasa kalau yang ini sudah agak angetnya lebih berlebihan atau bisa dibilang panas agak panas ya tapi cocok dengan nyalanya begitu ya yang ini bagian sini Mika kemudian ini covernya ini plastik tapi bagian belakangnya ini aluminium sedangkan yang ini ini covernya ini besi kemudian yang sini itu sepertinya besi atau aluminium nah ya seperti itu nah ini coba atau bisa kalian terapkan di kendaraan kalian dan itu sebagai referensi pemilihan lampu kalian oke kita coba untuk di jalanan oke kita sedang berada di halaman rumah saya dan ini di kondisi malam hari ya seperti ini dan itu ada lampu jalan oke jadi kita akan tes di luar ruangan dengan kondisi ada lampu jalan ya ada lampu jalan kemudian kita nyalakan dua-duanya oke langsung saja kita nyalakan untuk keduanya kita hadapkan kesana ini kabelnya oke dan ini saya mereka menggunakan Poco M3 Pro ya sebelumnya saya pakai ini untuk di dalam yaitu di dalam ruangan tadi yaitu pakai Redmi 3 Pro ya kita lihat hasilnya hasilnya jadi seperti apa mungkin kamera juga mempengaruhi tapi coba kita nyalakan lampunya ya oke langsung saja kita nyalakan ya ini lampu utama keduanya kita nyalakan secara bersamaan oke jadi disini nah ini ini untuk sebelah kiri ini laser lampu laser ya ini lampu daymaker tiga mata oke dari sini kita sudah bisa melihat perbedaannya ya dari ini lebih laser lebih tebal lebih padat kemudian di layar daymaker tiga mata ini kurang padatnya jadi agak transparan tapi sudah cukup bagus dan kalau yang di laser ini ke sendirung persegi panjang ya jadi apa namanya dari HP pun kelihatan cut off nya kanan kirinya seperti itu untuk yang di daymaker nya itu lebar banget lebar ya jadi di frame video HP ini tuh masih kesana lagi jadi sebagai referensi kalian juga seperti itu ya nah nah untuk yang saya beli ini daymaker nya hanya satu warna ya putih kemudian yang di laser ini ada putih dan kuning ya mungkin kalian bisa coba yang putih dan kuning yang jelas ini tidak ada variasi lampu lagi ada pun biru ini cuma alisnya ini ya alisnya sebelah ini saja nah seperti itu ya oke dan coba kita nyalakan untuk yang kuningnya nah kuningnya seperti ini ya teman-teman nah kalau untuk yang di daymaker sendiri itu lampu biru ya nah biru ini berfungsi sebagai nah DRL atau lampu senjanya ya sebagai biasanya buat lampu custom atau di bumper mobil untuk DRL atau sore sore seperti itu ya Nah kalau lampu utamanya seperti ini nah ini ya teman-teman nah jadi perbedaannya seperti itu kalau kalian mau mencari yang putih dan kuning dua-duanya ada putih dan kuning ada cuma saya yang beli yang versi murah hanya putih saja yang ini saya beli yang dua mata yang putih dan kuning dan yang yang ini putih-putih juga ada jadi tadi kan putih di kemudian yang ini kuning ya bawahnya ya yang putih dan putih itu ada seperti itu ya kalian tinggal sesuaikan kemudian untuk yang di daymaker ini cahayanya melebar nah melebar ya bisa kalian lihat di frame HP ini pun masih kurang kemudian kalau kalian nyari yang padat dan cenderung cut off nya bagus atau bisa dibiarkan jauh dekatnya bisa pakai laser yaitu sesuai dengan eh apa namanya sesuai dengan kebutuhan kalian mau pakai yang model apa seperti itu ya Oke dan coba kita matikan lampu jalan dan lampu di teras Oke kita coba matikan bisak hut tents dan menurut שמ� bahasa untukabas le buah kanしたil dari sini membabkan lampu jalan terus supaya kemudian setelah Hai nah jadi seperti itu ketika lampu jalan sudah dimatikan kondisi gelap seperti ini ya nah ini nah jadi ini untuk di lampu lasernya kemudian ini dia untuk di die maker nya dibawah ini ya Nah seperti ini nah ini untuk ini lebar ini cenderung karena padat ya padat tapi kurang kurang lebar tapi ini lebar banget tapi kurang padat dah ya ya kalian bisa mungkin kalian bisa upgrade juga atau kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian ya seperti itu ya teman-teman dan ini kelebihannya nyalak itu bisa dua ya kan untuk hilang di laser ini saya kuning juga bisa nyala nah ini untuk lampu kuningnya padat sekali ya lampu kuningnya seperti ini dan ini putih kuningnya teman-teman jadi seperti ini misalkan hujan pun sangat bermanfaat kemudian misalkan yang putih saja seperti ini ya oke jadi nah seperti itu ya teman-teman semoga menambah referensi untuk modifikasi motor kalian atau untuk menambah penampilan ya teman-teman jadi ya di harga 100 ribuan kalian bisa membeli lampu sesuai dengan kebutuhan kalian oke kita coba menyalakan lampu jalan dan kalian bisa lihat perbedaannya Oke Jadi cukup sekian Yang bisa saya sampaikan Kurang lebihnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh